Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas tentang stick PS4 yang biasa dikenal dengan dual shock 4 nah ini ada dua, yang salah satunya itu adalah produk KW, palsu jadi kalau dari secara fisik memang keliatannya hampir sama ya itu agak susah membedakannya nanti saya akan bahas dulu yang ini yang KW-nya, yang palsunya jadi kalau dari segi fisik dia nampak mirip banget dengan yang aslinya nah cuman disini dia ada sedikit yang membedakannya itu disini guys lihat, nah di stickernya itu lihat wireless controller tulisan 5V-nya itu ketabrak, nah ini dia udah keliatannya dari sini palsu, tapi itu nggak bisa dipatokan karena sekarang pemalsu juga udah hebat ya kalau sticker-sticker gini mah gampang bisa dibikin-bikin gitu loh nah jadi dia juga disini nah ada apa tombolnya itu tertulisnya PS, disini juga ada tulisan Sony gitu ini nggak bisa dibilang, susah lah kalau untuk bedanya antara yang asli dengan KW tapi dia tombolnya agak sedikit berisik kalau yang KW ini, ya agak kurang lembut, keras dia nah tapi kalau yang ini, yang sebelah kanan ini yang aslinya nah kalau yang kanan ini, dia tombolnya agak lembut ya ya dia enak gitu dipakainya gitu nah terus yang bedakan disini juga nih, ya tadi nih kita fokus kameranya nah, ups nah dia, dia tulisannya lebih rapi gitu nah nggak, 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 nggak sepertinya tadi ya nah ini, ini juga karena saya baru beli dia ada dapat segel, segel dari penjualnya nah, jadi disitu secara fisiknya sih masih susah dibedakan nah, cara lain yang biasa orang gunakan untuk bedain KW dengan asli itu adalah tes kedipan lampu LED-nya ya nah jadi, kedipan lampu LED yang asli dan palsu itu berbeda nah ini kita tekan tombol PS-nya bersama-sama ya yang kanan yang asli yang kanan yang asli sudah berhenti dia hanya berapa kedipan kita tekan lagi ya dia sudah berhenti yang kanan tapi yang kiri, yang KW itu dia berkedip terus nah katanya itu kalau yang KW itu dia kedipannya itu di atas 30 nah, yang paling jelas membedakan KW dengan asli itu adalah pas waktu digunakan di Linux desktop ya nah, kalau untuk yang KW ya itu dia kalau kita ini kita sambungkan ya kita sambungkan dia punya apa, micro USB-nya ke komputer ya ya teman-teman nah, dia itu warnanya kuning ya, dia itu cuman statusnya kalau kuning ini orange itu biasanya cuman nge-charge gitu nah, ya kan nah, kita kalau dia dilihat dari Linux itu nah, dia ketemu ada Sony Core DualShock 4 tapi dia nggak berfungsi guys nih ya, kita dia punya trackpad touchpad-nya ini nggak berfungsi gitu nah, kenapa bisa begitu kita kalau kita lihat dari di message ini perintah di message ya nah tuh ya dia ada fail to retrieve feature report with DualShock make address gitu sama fail to claim input nah, kalau dia ada seperti kayak gini ini udah dipastikan produk itu KW barang palsu gitu guys jadi dia nggak bisa dipakai gitu karena drivernya itu nggak cocok karena yang asli itu nggak bisa dipakai driver yang asli itu nggak bisa dipakai di di yang KW gitu loh nah, jadi hati-hati ya guys kalau untuk membeli stick PS4 ini di Linux ini dia maunya yang asli gitu nah, sementara kalau yang asli ya guys kalau kita sambungkan ya, kita sambungkan ke konektor micro USB-nya dia langsung tuh langsung detect dia signalnya biru gitu nih, lihat ya tuh touchpadnya jalan gitu ya kan nah, itu kita kalau kita lihat di perintah di LS USB-nya itu tuh dia ketemu juga Sony Corporation gitu loh nah, tapi yang membedakan itu pasti perintah di message-nya itu nah dia ketemu itu dia punya driver kebaca ya, jadi nggak ada fail fail to claim nggak ada error dia nah, di sini dia ketemu driver untuk itu selain itu dia punya driver soundcard-nya juga jalan sama trackpad-nya kita bisa lihat di sini ya oke, kita lihat nah, kalau di driver soundnya itu ketemu itu nih ada dual socks 4 ini ini kita bisa pakai dia sebagai external soundcard itu nah selain itu dia apalagi dia ketemu di sini di mouse and touchpad-nya nah kita bisa lihat ya tuh ada Sony Interactive Wireless controller touchpad dia ketemu ya dan udah pasti ini kalau dimainkan di game untuk kontrolernya itu berfungsi guys jadi kalau misalnya jadi intinya gini di Linux desktop itu kalau mau beli PS stick PS4 pakai yang asli jangan yang palsu karena yang palsu pasti gak bisa berfungsi dengan benar kalau yang asli itu dia berfungsi dengan benar jadi hati-hati guys ya jadi tanyakan ke penjualnya minta yang original mesin bilang yang yang benar-benar asli dari mesinnya jangan minta yang ori pabrik karena itu palsu oke itu sekian dari review dari saya terima kasih selamat menikmati